Intro Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi Saudara ratusan dosis vaksin merek AstraZeneca yang rencananya akan digunakan untuk booster atau vaksinasi dosis ketiga di penajam Pasir Utara Kada Luarsa Setidaknya ada 500 dosis yang didata oleh dinas kesehatan setempat dengan disebut faktor banyak warga Proses vaksinasi dosis tiga atau vaksin booster harus terkendala karena petugas menemukan vaksin sudah habis masa berlakunya Namun meski kadalu luarsa, vaksin tersebut sudah ditarik dan disimpan di freezer dengan suhu 2-8 derajat Celcius di Puskesmas Sebakung Jaya, Puskesmas Semoy, dan Puskesmas Petung Sumber dinas kesehatan PPU telah melaporkan jumlah vaksin yang kadalu luarsa sebanyak 50 vial atau 500 dosis vaksin Ratusan dosis ini sudah habis masa berlaku pemakaiannya sejak 28 Februari dan 11 Maret 2022 lalu Vaksin dosis tiga ini tidak habis sebelum masa kadalu luarsa karena diterima dinkes dari Pemprov Kaltim telah mendekati masa kadalu luarsa sehingga pemakaiannya tidak bisa terkejar Diakui seri temu penyebabnya karena banyak masyarakat yang sudah waktunya vaksin booster namun takut untuk divaksin karena khawatir akan efek yang akan ditimbulkan Sumber dinas kesehatan Pernajam Pasir Utara menyebut bahwa jumlah vaksin yang kadalu luarsa sebanyak 50 vial atau 500 dosis vaksin 500 dosis vaksin COVID-19 habis masa berlaku pemakaiannya pada 28 Februari dan 11 Maret 2022 Hal ini mengemuka karena banyak masyarakat yang sudah waktunya vaksin booster namun enggan untuk divaksin lantaran khawatir akan efek yang ditimbulkan Menyikapi hal ini pihak dinas kesehatan Pernajam Pasir Utara telah melaporkan kondisi vaksin kadalu luarsa tersebut kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan menunggu instruksi untuk tindak lanjutnya Syaharudin dari Pernajam Pasir Utara melaporkan Pasca dicabutnya aturan pembatasan minyak goreng oleh pemerintah komoditi ini langsung melimpah di Kabupaten Berau Meski sudah tidak langka lagi namun harga minyak goreng di pasaran masih terbilang tinggi Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pencabutan minyak goreng bersubsidi keberadaannya kini sudah tidak langka lagi dan telah mudah ditemukan di setiap lapak pedagang sejak dua hari lalu Meski tidak lagi sulit untuk mendapatkannya namun harga minyak goreng justru melambung tinggi dengan kisaran harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per liter Dengan alasan kebutuhan warga tetap membeli minyak goreng kendati dengan harga dua kali lipat dari harga normalnya Selain itu pedagang juga mengaku menjual mahal minyak goreng karena sesuai dengan harga yang dibeli dari distributor Bahkan ada pedagang yang mendatangkan langsung minyak goreng dari Sulawesi Selatan untuk dijual kembali di Berau Belum stabilnya harga minyak goreng di pasaran warga hanya pasrah dan berharap pemerintah segera memberikan solusi agar harga minyak goreng kembali stabil Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan Demi menghindari terjadinya penimbunan dan penjualan minyak goreng dengan harga yang tinggi oleh sejumlah oknum Polres Kutai Timur mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panic buying Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2022 dengan menetapkan harga minyak goreng sawit kemasan sederhana dan kemasan premium yang berlaku sejak 16 Maret 2022 Menyikapi hal itu, Kasat Reskrim Ibtu Imade Jatawiran Negara mengeluarkan imbawan agar masyarakat tidak melakukan pembelian minyak goreng secara berlebihan Karena panic buying terhadap minyak goreng yang dilakukan masyarakat dapat dimanfaatkan sejumlah oknum untuk meraup keuntungan pribadi yang justru merugikan masyarakat Jika telah ditetapkan harga minyak goreng curah 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram sementara untuk harga minyak goreng kemasan premium mengaku pada harga mekanisme pasar Polres Kutai Timur akan berkoordinasi dengan Disperindak Kutim untuk melakukan operasi guna melakukan pengecekan stok ketersediaan minyak, membantu dalam pendistribusian hingga mengontrol jumlah minyak goreng yang masuk dan kebutuhan masyarakat sehingga harga di pasaran dapat stabil Apabila warga menemukan oknum yang memanfaatkan situasi dengan menimbun atau tindakan lain yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di wilayah Kutai Timur maka segera laporkan ke Satres Krim Polres Kutim Gunawan dari Kutai Timur mewartakan Saudara Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!